Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ahaye bersama istrinya Anissa Pohan, serta sejumlah petinggi Partai Demokrat Jawa Tengah dan Kota Semarang, menemui para influencer dan genset di sebuah kafe. Mereka diajak ngobrol santai untuk saling bertukar pikiran mengenai berbagai hal. Menurutnya banyak generasi muda yang menunjukkan kepeduliannya untuk kemajuan Indonesia menjadi lebih baik dari berbagai aspek. Ahaye mengaku akan terus berupaya dekat para generasi muda sebab mereka merupakan penerus bangsa. Sehingga dia berpesan kepada seluruh pihak, terutama politisi, agar tidak menetangi gen Z saat menjelang kampanye saja, namun harus terus konsisten. Menurutnya, semakin dekat dengan generasi muda akan semakin memahami permasalahan dan isu yang harus diperjuangkan. Dengan milenial generasi Z, termasuk para influencers bahwa 21 tahun dari hari ini, 2045 adalah milik generasi mereka. Kami-kami hanya bisa mempersiapkan jalannya hari ini sebagai jembatan dan harus terus membangun energi dan kolaborasi. Dan saya menangkap optimis mereka, harapan mereka juga bahwa negara dan pemerintah juga selalu hadir, memberikan uang kreativitas bagi anak-anak muda kita. Sementara itu, Anggota Komisi 10 DPR RI Fraksi Demokrat AS Sukawijaya mengungkapkan, ini bagian dari strategi untuk merebut suara generasi Z yang jumlah DBT-nya diperkirakan sekitar 52 persen. Namun menurutnya masih banyak gen Z yang belum tersentuh, sehingga pihaknya mendatangkan langsung AHY dan Anissa Pohan untuk mengenalkan Partai Demokrat secara langsung kepada para generasi milenial atau gen Z. Itu salah satu strategi kami, Partai Demokrat, bahwa kita harus merebut suara dari generasi Z yang jumlahnya cukup banyak, hampir 52 persen ya. Tapi rata-rata generasi Z ini memang belum tersentuh. Makanya kita langsung bawa, Demokrat bawa ketua umum langsung untuk meyakinkan teman-teman generasi Z di Kota Semarang, supaya lebih mantap, lebih semangat. Dialog Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan generasi muda Kota Semarang merupakan bagian dari safari politik menjelang pemilu 14 Februari 2024.